Untuk orang-orang yang sering lupa, kali ini kita mendapatkan solusi sebuah benda yaitu Samsung Galaxy Smart Tag. Seperti apa bendanya, bagaimana cara menggunakannya, yuk kita tonton terus video ini sampai habis. Kita mulai dengan pairing Smart Tag ini dengan smartphone yang lu pakai. Awalnya gue sempat agak worry ya bahwa Smart Tag ini akan menjadi produk yang kuat-kuat itu rasis. Artinya hanya bisa dipakai di Android saja, atau lebih parah lagi sudah cuma bisa dipakai di Android, hanya di Samsung saja. Tapi ternyata enggak, dia bisa dipakai bahkan di iOS. Oke, kita keluarkan dulu si Smart Tag-nya. Iya, siap beraksi. Smart Tag sudah siap, kita buka aplikasi SmartThings. Di aplikasi ini kita pilih Devices, atau dalam beberapa kasus tertentu dia akan otomatis nambahin katanya di pencet dulu tombol sekali. Oke, ini mungkin karena tadi gue sebelum syuting ini udah coba-coba, mungkin enggak bisa. Dengan itu, kita klik tanda plus, lalu kita add device. Lalu kita pilih Scan Nearby. Ya, masuk ya di list-nya ya. Samsung Galaxy Smart Tag. Oke, ini kita oke-in, lalu kita agree. Start. Ya, akan connect dulu. Oke, kita disuruh pencet tombolnya. Kita bisa kasih nama. Kita kasih nama ini, dibanding bingung gue kasih nama tes aja. Lalu kita klik, done. Dia diminta untuk update ya. Kita update aja langsung. Oke, next. Sampai jumpa. selamat menikmati ya selesai cukup lama juga ya update nya ya sekarang dia connecting kita setelah bisa tentuin juga nih kita tempelin ke mana nih oke lalu kita pilih juga letek find your device ini biar fungsi pencarian bisa dua arah ya nanti gue contohin nah disini kita sebetulnya bisa pilih mau ringtone seperti apa kalau kita lagi nyari si tag ini nih kita coba satu-satu aja ya oke oke nah ini lebih halus nih oke kita pakai basic bill ini aja ya sip kita coba untuk bunyiin si tes ini nah disini kita bisa lihat ya di map itu si tes ini ada dimana lalu kita bisa juga navigate ke tempat itu atau kita bisa bunyikan kita tinggal klik start ini ya sekarang kebalikannya kalau tag nya ada di kita tapi justru handphone kita yang kita nggak tahu ada dimana itu bisa dicari dengan menekan dua kali tombol di smart tag ini kita kasih contoh seperti ini kita kasih contoh seperti ini oke jadi alat ini bisa difungsikan untuk mencari benda yang hilang atau kebalikannya mencari handphone yang terselip yang lupa kita taruh entah dimana ya ada satu lagi fungsionalitas tambahan bonus ya buat yang kalian rumahnya udah pakai smart home kayak rumah gua jadi tadi kalau kita double klik di tombol disini kan kita untuk nyari handphone kita ya nah sekarang gue tambahin satu fungsionalitas dimana kalau gua klik satu kali lampu studio gua akan mati lihat ya ya mati ya untuknya lainnya klik sekali lagi maka akan nyala oke jadi selain alat ini untuk mencari benda-benda yang hilang atau mencari handphone kita yang keselip naruhnya dimana dia juga bisa dikoneksikan ke smart home yang udah terpasang di rumah lo Samsung Galaxy smart tag ini gua beli di marketplace seharga Rp 169.000 dan seperti biasa ya link pembeliannya ada di kolom deskripsi terimakasih sudah menonton sampai selesai semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi bye dee bye Sub indo by broth3rmax